Intro Kurang lebih sebulan yang lalu kami sedang ada 4 perusahaan pabrikan besar dan 1 startup begitu yang berminat untuk masuk ke dalam program pemerintah ini saya gak perlu sebut lah namanya kami sedang sombing ini yang sedang kita dorong kemudian investasi-investasi yang masuk begitu apakah yang sifatnya persoalangan, korporasi kecil maupun besar juga kita coba dorong supaya bisa masuk kalau enggak nanti akan menjadi persoalan saya lihat kemudian kalau kita lihat ternyata yang mereka minta itu sebenarnya senderhana yang tadi saya sampaikan Pak kami bantu Pak kemudahan perizinannya saja dan kepastian investasi kami itu yang kita doakan makanya kami sudah membuka jejaring dengan para Pemda kami sudah banyak ketemu dengan Bupati nah Bupati saya sudah sampaikan Pak Bupati, Bu Bupati kalau ada nanti investor masuk segala macam siap gak? oh siap Pak Dirjen sampaikan kepada Pak Menteri juga kemudian kesiapan itu apa bentuknya? kami akan membantu dari sisi proteksi keperlanjutan investasinya apa itu? kemudian kemudian perizinan yang dipembak kalau sekarang kan masih dipembak ya karena belum terpusat begitu kemudian dari sisi jaminan keamanan dan seterusnya jangan sampai nanti ada tukang palak apa dan seterusnya ini yang harus untuk mencapai di 2 juta ton ini ini filosofinya tidak bisa filosofi makan sekali sekali gitu langsung pedas tapi berproses ya tapi kami di pemerintah masih cukup optimis masih punya waktu selama 2 tahun ke depan begitu untuk bisa coba mengkongkritkan target 2 juta ton ini makanya saya selalu colek Pak Budi, colek Pak Pitoyo, colek ke teman-teman dan seterusnya apa sih persoalannya Pak? mohon maaf nih persoalannya itu mereka kesulitan dengan pakan pakannya katanya mahal selalu yang diomongin begitu pembudidaya kecil itu Pak apa yang kita anukan? kami punya UPT UPT saya sudah tugaskan 10 UPT untuk bisa membantu pakan kalau kami jualan pakan tidak ada marginnya Pak kenapa? karena semuanya harus berbasis PNBP jadi semuanya hanya HPP dasar saja kami juga selalu koordinasi dengan teman-teman GPMT gabungan pengusaha makanan ternak kalau tidak salah itu kami juga menghimbau untuk tidak mudah menaikan harga pakan mereka punya kesulitan Pak apa kesulitannya? kami mendapatkan bahan baku Pak ini adanya di Kementan kita coba sonding ke teman-teman di Kementan untuk bisa membantu sehingga para pabrikan ini biaya impornya tidak terlalu mahal walaupun ini juga tidak mudah jadi kita coba dari sisi softwarenya maupun hardwarenya kita coba dekati semampu kami di pemerintah tetapi anyway apapun yang kita lakukan tidak akan bisa maksimal kalau tidak ada keterlibatan semua stakeholder A, B, G, C, M itu loh akademisi kemudian pebisnis kemudian government kemudian society community nya termasuk sampai media dan seterusnya jadi ini yang coba kita rangkul supaya kita bisa mencapai itu semua saya harus berani jujur inilah angka-angka yang harus kita capai begitu supaya kita juga tahu optimis kita selalu dianjarkan untuk optimis tapi optimis saja tidak cukup kalau tidak dibarangi dengan ikhtiar nah ikhtiarnya itu ya gimana? ya kita membangun jejari networking apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah seperti meningkatkan C, B, IB begitu supaya udang tidak kena penyakit dan sebagainya bibit kita coba tingkatkan tadi saya sudah sampaikan kita punya kredit usaha rakyat tapi masih lumayan tinggi bunganya itu 6-7% belum lagi ada provisi dan seterusnya nah kami sekarang mendorong BLU, LP, MUKP ini tahun lalu kita punya guliran dana itu 1,3 triliun tapi baru kita manfaatkan kurang lebih 60-70% saja apa yang dilakukan oleh kami di KKP kalau dulu itu manajemennya tunggal si pembudidaya mencari langsung begitu kepada BLU nah ini punya keterbatasan apalagi jauh nah sekarang kebijakan kami di KKP BLU, LP, MUKP itu harus melibatkan eselon 1 teknis contoh kalau pembudidaya maka eselon 1 teknis pembudidaya dalam hal ini DJPB harus terlibat apa yang dilakukan? saya DJPB punya 15 UPT apa yang kita lakukan? kita siapkan dia semacam kantor cabang atau kantor rantingnya BLU, LP, MUKP sehingga pembudidaya tidak perlu jauh ke Jakarta dia bisa mendapatkan penjelasan bahkan dia mengusulkan proposal dan seterusnya ini di UPT di tempat kami idealnya pinginnya sih di 34 provinsi tapi kami sudah mengusulkan baru hanya 15 UPT yang disetujui kami sedang mengusulkan di sisanya supaya 34 provinsi itu ada UPT-UPT bergidaya mohon doanya tapi memang tidak mudah saya lihat kenapa? karena ada kaitannya dengan anggaran dan seterusnya ada Kemenpan, Bapak Penas dan seterusnya kita mulai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati